Halo Assalamualaikum, sekarang saya Farno Ramadan sedang berada di Tawangkal Farm Salah satu peternakan domba dan juga ada sapi terbesar di Bogor, daerahnya di Cihande Dan ini sudah sangat lama ya, sejak 1993 Dan kita akan lihat di sini kandang domba kapasitas 2000 ekor dan sapinya itu kapasitasnya 250 ekor Yuk gimana keseruannya, kita ikutin dulu Nah sekarang di kandang breeding, tapi memang stock breeding di sini tidak begitu banyak ya Hanya untuk mungkin menambah calon-calon unggulan, calon-calon keturunan unggulan khususnya domba Di sini ada beberapa ekor, katanya sekitar 20 ekoran saja yang digunakan untuk breeding Kalau mayoritas jenisnya itu di garut, garut dan periangan Kalau penjentan sendiri dipakainya adalah jentan garut Nanti ada yang di depan sana, itu memang jentan-jentan garutnya super super Ada 4 ekor, ada 4 ekor ya Nah sini kita lihat ini ada betina-betina yang bunting sebagian Ini ini betina garut ya Ini ada teksel nih ya, ada 2 teksel Bagi koleksi hanya ada 2 ekor Ini ada 2 garut semua Ini pakai eartek ya, untuk menambahkan kode-kodenya Biar tahu nih, ini nanti akan yang mana Ini untuk recording biasanya Ini domba priangan biasa, domba ortikis Ini udah ada anaknya Udah ada anaknya Udah ada anak ke 2 ekor Ini di garut beberapa, betina dan bunting lainnya Memang breeding ini sebagai kesampingan aja Utamanya tetap di bagian fattening Baik untuk kurban ataupun potong harian Walaupun sekali-kali juga melayani untuk pemotongan akikah Seperti itu Menarik ya Tentunya dengan adanya stok breeding ini Untuk menghasilkan keturunan-keturunan yang baik Dan juga nanti untuk jadi stok ya Stok di masa depan Seperti itu Banyak jumlahnya dengan breeding Dan tentunya unggulan-unggulan Karena kan ini dipilih ya Jenis dombanya bukan domba priangan biasa Tapi juga biasanya di sini domba garut ya Di depan ada domba teksel Ini juga domba garut Nah domba garut itu secara kualitasnya lebih baik Secara pertumbuhan, postur Maupun nanti akhirnya di harga jualnya juga lebih tinggi Kalau untuk jenis-jenis domba garut Domba-domba guen seperti domba teksel Dan domba lainnya jika dibandingkan dengan domba-domba lokal Seperti domba ekor tipis, domba ekor gemuk Atau domba priangan Oke nanti kita lanjut lagi ke kandang berikutnya Lanjut lagi ya Lanjut lagi ya Selamat menikmati